Alhamdulillah Iktibati Fil ilmi wal hikmah Iri Iktibati iri yang dibolehkan Dalam ilmu dan hikmah Kalau di PDF-nya Halaman 218 Hadis yang ke-73 Jadi pertengahan Yang terakhir Terkataannya Imam Shafi Yang terakhir Tidakasodaro hadatu Fatahuyamu Sekarang Waqadafasarahu Abu Ubaidin Tidakasodaro hadis Tidakasodaro hadis Tidakasodaro hadis Syaratan Batahna hukum Berkataan mana Ustaz? Kalau Shafi Dengar? Ya Amal Oh Ya buat Sampai disitu aja Coba kita coba kerjemahkan Failnya dulu Kalau nak kerjemah Ya pelakunya dulu Kampung berbaik Ya selah Sifatnya Nah vitalnya ya itu Ya ketika masih Sifatnya Sebelum Kalian menjadi Sadah Tuhan Sebelum kalian menjadi Tuhan Maka Mengalami kalian Kenapa itu harga diri Mengambil Aman dari orang Bukan lebih rendah Dari kalian Maka kalian tetap Ya sudah Ya jadi ini Masih dalam Penjelasan Perkataannya Umar bin Otob ya Jadi Imam Bukhari ini Menutip Ya menukil Perkataannya Umar bin Otob Setelah judulnya itu kan Wakala Umar Tafakohu Qobla As-Busawadu Ya Bertafakulah Ya Tafakufidin Jadi mendalami Ilmu agama Belajar Ilmu agama Sebelum Kalian Menjadi Tuhan Ya Qola Abu Abdillah Nah Abu Abdillah Maksudnya Imam Bukhari Menambahkan Wabak Dan 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 Setelah Menjadi Tuhan Artinya Umar bin Otob Tidak membatasi Hanya Yang mudah Saja Ada pun Ketika tua Tidak ada Kewajiban Tetap Jadi Imam Bukhari Melungkapi Bahwa Ketika sudah tua Pun tetap Masih Kajib ya Menuntut ilmu Kan sampai Akhir ayat Menuntut ilmunya Sampai akhir ayat Ya Karena Kenapa Ditafsirkan Jadi dalam Sarah Yang sebelumnya Sudah Dijelaskan Ya Oleh Orang ulama Maksud Berkataan Umar Bin Otob ini Ya Karena Memang Kalau orang Sudah jadi Tuhan Itu Akan Apalagi Ya Kalau sudah Senior Itu Merasa Ya Sudah 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 Punya Kedudukan Apalagi Yang Nganjarnya Lebih Mudah Ya Nganjarnya Lebih Mudah Ya Genksi Ya Ini Sebagaimana Sudah Dijelaskan Sebelumnya Karena Orang Yang Bahkan Pemimpin Yang sudah Memiliki Kedudukan itu bisa terhalang dari menuntut ilmu, dari belajar, ya oleh, bisa oleh kesombongan ya, merasa lebih tinggi ya, atau merasa gengsi, malu gitu ya, untuk duduk di majelis sebagai orang-orang yang belajar maka bersyukur ya, para diri semua yang masih dibukakan ya, hati kita untuk semangat dalam belajar meskipun secara usia ini lebih senior gitu ya, belajar kepada yang lebih muda, karena ilmu itu kan tidak mengenal usia ya kita mengambil ilmu dari mana saja itu bentuk ketawa-duan ya, ketawa-duan bahkan kita pun sebagai guru ya, bisa belajar dari murid, tidak selalu murid itu belajar dari murid karena guru juga kan belajar dari murid kan bisa jadi murid memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh murid ya, jadi ini penting apa namanya, tapi tadi itu sudah ditekankan oleh Imam Bukhari bahwa tetap, kalaupun sudah tua, sudah senior ya, tetap harus belajar tidak boleh berhenti karena memang para sahabat juga kata Imam Bukhari ya, waqod ta'ala ma'asahabu Nabi fikibari sinihim gitu ya para sahabat Nabi itu belajar kepada, belajar meskipun mereka sudah tua gitu ya, nah ini kemudian ditaksirkan oleh Abu Ubaid di dalam kitabnya Garipul Hadis ya, Abu Ubaid posibil salap kalau tidak salap masuk ke beberapa salap generasi tapi itu dia mengatakan makna-u maknanya adalah tafak kowu antum sigor ini makna dari perkataan umar itu ya, belajarlah bertafak kuh lah ketika kalian masih kecil masih muda ya ya, qobla antasi rusadata sebelum kalian menjadi Tuhan maka menghalangi kalian harga diri itu, merasa sudah punya kedudukan ya, anil akhri dari mengambil aman wadu na'kum dari orang yang lebih rendah yang di bawah ya baik itu dari segi kedudukannya ataupun dari segi usia lebih di bawah dari kalian tepat-tokou jualan maka kalian akan tetap menjadi orang-orang yang bodoh nah itu ya jadi ini senioritas ya senioritas baik dalam hal usia ataupun dalam hal keburukan itu bisa menghalangi orang untuk belajar sehingga sehingga kalau orang apa memegang senioritasnya ini tidak melepaskan terlebih dahulu senioritasnya untuk belajar dia kan terhalang makanya ketika orang sudah merasa senior itu kan betul-betul dijadikan pelajarannya oleh Allah dari kisahnya Nabi Musa ada dua perjalanan ya dua perjalanan yang menjadi istimewa yang disisahkan dalam malpunan yang pertama adalah perjalanan jihad diantaranya itu dalam kisah Dulkarnai Dulkarnai itu perjalanan perjalanan jihad perjalanan takwa yang kedua tidak kalahkan pentingnya perjalanan atau rihlah dalam menuntut ilmu itu kan kisahnya ketika Nabi Musa alaih salam ditanya oleh murid-muridnya siapakah orang yang paling berilmu di muka bumi ini dikatakan misalnya saya jadi dia sudah merasa bahwa dia memang dia seorang Nabi dan dia tidak tahu tidak mengetahui yang lain yang dia tahu bahwa dia seorang Nabi yang mendapat ilmu dari Allah tentu dia menjadi orang yang paling berilmu tapi kan itu kemudian ditagur oleh Allah bahwa ada seorang hamba yang memiliki ilmu ketika ditagur oleh Allah itu kan Nabi Musa langsung apa namanya dia langsung ingin dia mencari orang tersebut ingin belajar kepada orang tersebut dan orang itu kan Nabi Hidir Makanya kan langsung Nabi Musa itu sebewa dikisahkan dalam surat Al-Tahfi langsung dia ketika ia berkata kepada anak mudanya kepada pembantu anak muda itu yang Yusha bin Nun dia akan menjadi Nabi nanti penerus Nabi Musa berikutnya tidak akan berhenti melakukan perjalanan sampai tiba di pertemuan dua lautan harus melewati waktu bertahun-tahun jadi ini luar biasa jadi ketika diberitahukan ada orang yang lebih berilmu dia segera bahkan siap melakukan perjalanan yang lama di dalam menuntut ilmu ketika Nabi Musa itu menuntut ilmu kepada orang lain kepada Nabi Hidir dia harus menanggalkan melepaskan terlebih dahulu kesenioritasan dia jabatan dia kepemimpinan dia untuk secara tawadu belajar kepada orang lain yang memiliki ilmu yang dia tidak memiliki kamu kamu jangan nanya sampai tiga kali kejadian ternyata nanya nanya terus dan memang wajar karena sikap seorang Nabi itu tidak akan diam ketika melihat kebungkaran memang yang dilakukan oleh Nabi Hidir secara zohir itu kebungkaran tetapi kan Nabi Hidir melakukan itu atas dasar perintah Allah dan mengetahui rahasia dibalik itu ada tujuannya ada tujuan yang benar yang mulia dari awal ketika naik perahu orang ketika sudah sampai mana dilubangi perahu kemudian melihat anak kecil dibunuh jalanan lalu ketika masuk ke sebuah kampung tidak orang di kampung itu sangat pelit ya jangankan ngasih makan minum aja gak ada yang ngasih kita minum aja tidak ada yang ngasih sampai ketika menemukan sebuah rumah yang akan robo malah dipercuri oleh Nabi Hidir Nabi Hidir dari situ nanya lagi kalau kau mau minta upah kepada mereka ya kata Nabi ya kamu tidak akan bisa sabar dengan saya karena bagaimana kamu bisa sabar kalau kamu tidak mengetahui ilmu yang mengetahui terhadap sesuatu yang tidak kamu memiliki ilmu di dalam bagaimana kamu bisa sabar kemudian dijelaskan ya tiga kristi tersebut itu ya jadi Nabi Musa ketika akan belajar kepada Nabi dia harus meninggalkan atau melepaskan senioritasnya ya jabatan dia kedudukan dia ya karena syarat mendapat ilmu itu harus tawar tidak 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 boleh sombong kalau ada kesombongan akan terhalang ilmu itu tetap saja bodoh tetap kau juhal kadangkali yang lain ada yang mau baca ini yang serta di sub baik coba membaca berikutnya Pak Kahan mungkin sampai mana tadi ya Pak Fasaro ya Bismillahirrahmanirrahim Wafassarahu Samrul Lugawi Samir ya Samir ya Samir Lugawi Bita Zawwudi Ba'innahu Iza Tazawwaja Sara Sayyida Ahlihi Walasyama In Bulidalafu Wakila Aroda Umaru Al-Kahfa Antola Biryasati Li'ana Ladi Yattafaqahu Ya Arifu Mafiha Minnal Hawa Ili Fayastan Minnal Gawa Ili Fayastan Nibuha Wahua Hamlun Ba'idun Ith Ithil Muradu Bi Qawlihi Tasawwadu Asyadatu Wahia A'ammu Minab Taswiji Ya udah Harus Wala Mungkin Terjemahkan Dan Menafsirkannya Oleh Samer Ya tadi Ya Samir Samir Menikah Dengan Pernikahan Maka Sesungguhnya Apabila Dia Menikah Maka Dia Menjadi Tuan Dari Keluarganya Tuan Di Keluarganya Ya Dan Terlebih Lagi Apabila Dia Melahirkannya Memiliki Anak Apabila Dia memiliki Anak Dan Dikatakan Apa ini Aroda Umar Umar Memaksudkan Umar Memaksudkan Al-Kaf Umar Memaksudkan Menahannya Menahan Dari Mencari Jabatan Ini Dari Mencari Jabatan Anak Karena Orang Yang Pakih Orang Yang Pakih Paham Agama Dia Mengerti Apa-apa Yang Di Dalamnya Berupa Apa Ngawain Ngawain Apa namanya Ke Keliruan Ke Keliruan Sehingga Dia Menjauhinya Wahua Dan Dia Akan Menang Hamlo Baid Apa Menjauhinya Adalah Penafsiran Yang Jauh Jadi Menarahkan Maksudnya Itu Jauh Perkataan Ini Berarti Maksudnya Jauh Ya Penafsiran Dengan Penafsiran Dengan Menikah Itu Penafsiran Yang Jauh Dan Dia Penafsiran Yang Jauh Karena Yang Dimaksud Dengan Ucapan Beliau Tasawadu Asyada Dia Itu Lebih Umum Dari Menikah Jadi berikutnya dikemukakan Tafsiran dari Samir al-Ghubawi Menjelas dia ulama Ahli bahasa al-Ghubawi Dia menafsirkan bahwa Maksud dari perkataan Umar Tazawadu Siada itu adalah Tazawud Menikah Jadi kalau diartikan menikah Berarti maknanya Belajarlah kalian sebelum menikah Ya Fainahu Karena Kalau seorang itu sudah menikah Dia menjadi Tuhan di keluarganya Menjadi pemimpin Ada juga yang mengatakan Yang lainnya Yang menafsirkan Bahwa Umar itu memaksudkan Untuk menahan diri Dari mencari jabatan Tidak boleh mencari jabatan Karena orang yang bertafakku Yang memahami agama Dia mengerti Mengetahui Kelemahan 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 yang ada di dalamnya Kekeliruan Kekeliruan Yang ada Ketergelinciran Kalau orang Memegang jabatan Itu fitnah Itu kan ujian Tidak sedikit Orang yang terjerumus Ya ke dalam fitnahnya itu Fitnah harta Fitnah jabatan Dia menggunakan jabatan itu Untuk keburukan Banyak orang yang tertipu Dengan jabatan Sehingga Orang yang paham agama Karena memang Berat gitu ya Pertama jawabannya Maka dia meninggalkan Tidak mau mencari jabatan Tapi memang ini Relatif ya Relatifnya tidak sama Karena kalau misalnya Orang berpikiran Seperti ini semua Nanti Jabatan juga dipergang Oleh orang-orang yang tidak Mengerti agama Itu lebih bahaya Lebih bahaya Apalagi di zaman sekarang Untuk bisa Jabatan itu kan Perlu ya Dengan kampanye Perlu Memperkenalkan diri Dan sebagainya Itu Ini Kalau memang Niatnya baik Tiduannya baik Dan dia memang Orangnya amanah Ya Dan punya kemampuan Kapasitas Ya itu boleh Tidak mengapa Ya Karena untuk Terjubahnya kemaslahatan Karena kalau Jabatan-jabatan Publik ini Di Pegang oleh Orang-orang yang tidak Mengerti agama Itu akan lebih Berbahaya Ya akan lebih Berbahaya Berengaruhnya kepada Semua Luas Jadi orang-orang Sorenya Bisa diatur oleh Orang-orang yang tidak sore Jadi Boleh Kalau memang Kita Kayak Amanah Dan punya kapasitas Karena syarat Menjadi Pemimpin Atau pejabat Itu kan Sebenarnya Simpelnya hanya dua saja Syaratnya Ya Yaitu Amanah Dan punya kapasitas Ya itu Sudah disebutkan Dalam Al-Quran Baik ketika Menyebutkan Tentang Malaikat Ibril Ya Yang menjadi Pemimpin Antara Para Malaikat Ya Ini adalah Firman Allah Yang dibawa Oleh Malaikat Ibril Ya Rasul Malaikat Ibril Jadi Ditaati Disana Sama itu Unaka Disana Di Al-Malaikat Amin Dan Orang Dan Amanah Kemudian Juga ketika Menceritakan Tentang Perkataannya Putrinya Nabi Su'eb Ya Ketika Nabi Su'eb Akan Memperkerjakan Nabi Musa Ya Kata putrinya Itu Inna Wai Romanista Darta Al-Qawiyul Amin Sungguhnya Orang yang Paling Baik Yang Kau Pekerjakan Yang Kau Kontrak Ya Karena kan Pemimpin itu kan Disebut juga Ajir Orang yang Dikontrak Ya Untuk Mengurusi Perusahaan kita Kan Ada Kata Kontrak Dengan Para pejabat Dengan Para Kondisi Asyaratnya Dua 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 Kuat Punya Kemampuan Punya Kapasitas Menjalankan Tugasnya Dan Amin Amanah 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 Ini kan Adalah Cerminan Dari Ketakuan Ya Solehan Perasaan Takut Kepada Allah Jadi Boleh 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 Saja Kalau Tadi Memiliki Kapasitas Dan memang Dia Tidak Berambisi Gitu ya Ingin Mendapat Jabatannya Tapi Tujuannya Bukan itu Bukan sebatas Dia Menjadi Pejabat Tapi Dia ingin Memberikan Kemal Rata Tujuannya Memberikan Pemanfaatan Lebih Kesana Tujuan Kalau Hanya Sebatas Mencari Jabatan Ya Pendudukan Itu Tentu Terjalan Nah Ini Dikomentari Ya Oleh Bu Hajar Penisah Penulis Berat Berat Ini Bahwa Kalau Makna Tasawadu Itu Diarahkan Maknanya Itu Adalah Menikah Ini Adalah Pengarahan Amlun Membawa Maksudnya Menafsirkan Penafsiran Yang Jauh Ya Artinya Tidak Kena Tafsirannya Terlalu Jauh Idil Murad Bikoli Karena Maksud Dengan Perkataannya Tasawadu Asyadah Adalah Asyadah Ya Jabatan Kemimpinan Kemimpinan Atau Menjadi Tuan Menjadi Pemimpin Wahia A'am Bumina Tazwiji Dia lebih Umum Daripada Menikah Walaupun Menikah Juga kan Ketika Seorang Laki-laki Menikah Dia tetap Jadi pemimpin Kan di keluarga Bagi istrinya Minimal Tapi kan Kepemimpinan Lebih Umum Tidak Hanya Dalam Keluarga Ya Di masyarakat Ya Di barat Semua Wala Wajah Liman Hososohu Bidari Tidak Ada Alasan Yang Dibenarkan Bagi Orang Yang Mengkhususkannya Dengan Hal Itu Liana Kota Kunu Bihi Wabigo Irihi Karena Ia Siada Itu Bisa Dengannya Dengan Menikah Dan Bisa Dengan Yang Lainya Dari Sesuatu Yang Menyibukan Lias Habih Kepada Para Pelabunya Anil Istiqah Libil Ilmi Dari Kesibukan Dengan Ilmi Jadi Siada Ini Umum Ya Bisa Orang Itu Terhalang Dengan Dia Menjadi Tuan Di Keluarganya Ingin Dilayani Kan Atau Tadi Di Masyarakat Di Komunitas Di Organisasi Jadi Yayasannya Misalnya Begitu Dan Seterusnya Al Karmani Ini Salah Satu Penisara Sohiboholi Juga Membolehkan Membolehkan Bahwa Aniakuna Minasawad Dipiliyak Dari Hitam Dalam Jenggot Jadi Bisa Ditarik Maknanya Itu Sebelum Hitam Jenggot Artinya Sebelum Tua Ini Adalah Peritah Lishabi Bagi Anak Muda Lishabi 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 Belajar Kobla Antusawad Liyasubu Atau Atau Sebelum Hitam Jenggotnya Takal Takal Lishabi Dan Tidak Tapi ini dikomentari Juga oleh Kewajar Tidak Tersembunyi Memaksakan Ini Maksudnya Menarik Makna Ini Terlalu Memaksakan Takal Takal Tidak Tidak Tersembunyi Takal Menarik Maksud dari Umar Tasawadu Itu Kepada Hitam Jenggot Takal Koleh Ibnul Munir Ibnul Munir Berkata Mutabakotu Koli Umaro Kesesuaian Perkataan Umar Yali Terjama Bagi Tarjama Tarjama Itu Maksudnya Judul Bahwa Ia Menjadikan Siada Kemimpinan Min Samarat Kedilmi Dari Buah Termasuk Buah Ilmu Dan Berwasiat Kepada Pelajar Dengan Mengambil Meraih Siada Tambahan Sebelum Sampai Derajat Siada Menjadi Tuan Menjadi Tokoh Pemimpin Wadhalika Yuhak Keku Istri Fokal Ilmi Ini Merealisasikan Kelayakan Ilmu Bian Yuhak Yuhak Bihas Sohibu Ya Atau Bian Yang Bito Bihas Sohibu Ya Untuk Iri Ya Dengarnya Orang Yang Memilikinya Karena Itu Sebab Untuk Siada Kata Kala Begitu Ya Berkata Wala Diyad Harli Ini Kemudian Kesimpulan Dari Bu Hajar Ya Yang Lebih Kuat Bagiku Annam Rodal Buhari Bahwa Maksud Imam Buhari Itu Anaryas Atta Wa In Karat Mima Yag Bitu Bihas Sohib Ya Bahwa Siada Kepemimpin Itu Meskipun Dia Termasuk Yang Iri Orang Yang Memilikinya Bila Ada Pada Kebiasaannya Ya Ini Bukan Yag Bitu Yag Bat Yugbat Jadi Maksudnya Orang Yang Memilikinya Itu Apa Namanya Di 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 Orang Lain Jadi Orang Lain Iri Kepada Orang Yang Memilikinya Jadi Bukan Pemiliknya Bukan Pemiliknya Yang Iri Tapi Orang Lain Iri Kepada Dia Yugbat Pada Kebiasaannya Lakin Al-Hadis Tetapi Pembicaraannya Dala Ataupun Hadis Menunjukkan Al-An-Al-Gipto Bahwa Karena Sebelumnya Disebutkan Hadis Tentang Tidak Tidak Ada Dengki Kecuali Pada Tua Hal Itu Gipto Ini Yang Positif Tidak Terjadi Kecuali Salah Satu Dari Dua Perkara Al-Ilmi Awil Judi Ilmu Dan Ketermawanan Walaikum Ujudu Ma'mudan Illa Idhaka Nabi Ilmi Dan Ketermawanan Tidak Terpuji Kecuali Tidak Sari Dengan Ilmu Baka Nau Yakul Jangan Akan Dia Berkata Belajarlah Sebelum Meraih Kepemimpinan Ketokohan Agar Kalian Iri Apabila Kalian Iri Itu Dengan Benar Iri Itu Dan Berkata Juga Jika Kalian Tergesa Gesa Mendapatkan Riasa Alati Min Adatihah Yang Kebiasaannya Antam Nah Sohib Bah Yang Menghalangi Peneliknya Pelakunya Min Tolabil Ilmi Dari Mencari Ilmu Fatru Putil Kal Adata Maka Tinggalkan Kebiasaan Itu Dan Belajar Ilmu Lita Sulalakum Gipt Tul Hakikiyah Agar Agar Teraih Bagi Kalian Iri Yang Hakiki Itu Yang Dikul Wa Makna Gipto Makna Gipto Itu Taman Nil Mar'i Berangan Angannya Seseorang Ya Ia Mendapatkan Seperti Apa Yang Ada Pada Yang Lain Jadi Ingin Dapat Seperti Yang Didapatkan Oleh Orang Yang Lain Gitu Min Gairi An Yazul Tanpa Ia Itu Hilang Darinya Nah Ini Bedanya Dengan Hasad Inilah Yang Dimaksud Dengan Hasad Yang Disebutkan Secara Mutlak Dalam Hadis Sebagaimana Yang Kita Jelaskan Karena Dalam Hadis Disebutkannya Tidak Ada Hasad Jadi Hasad Yang Boleh Jadi Secara Umum Hasad Itu Apa Namanya Itu Menginginkan Seperti Yang Didapatkan Oleh Orang Lain Cuman Ada Yang Terpuji Yaitu Disebut Kipto Ada Yang Terterla Kalau Terpuji Itu Tanpa Yang Ada Pada Orang Lain Itu Hilang Dia Tetap Ada Pada Dia Kita Tidak Menginginkan Nikmat Yang Didapat Oleh Orang Itu Hilang Dari Dirinya Tidak Tapi Kita Ingin Seperti Dia Jadi Itu Iri Yang Positif Jadi Motivasi Motivasi Ingin Mengikuti Bahkan Bisa Lebih Karena Berlomba Dalam Kebaikan Tapi Iri Yang Tercelah Hassan Yang Dilarang Itu Adalah Dengan Agar Hilang Nikmat Yang Ada Pada Orang Itu Ingin Berbeda Kepada Dia Nah Itu Yang Tentang Ya Seperti Itu Ya InsyaAllah Bisa Dipahami Di Luar Biasa Berkata Gumar Jadi Motivasi Bagi Kita Untuk Semangat Di Dalam Belajar Berkata Buku Siti Boleh Kita Iri Kepada Orang Yang Memiliki Ilmu Yang Lebih Kita Sehingga Kita Bersemangat Jadi Motivasi Kalau ada Yang ditanyakan Mungkin Yang Mba Ini Pak Agus Ya Kehadaan Bahaya Ya Cukup Bantuk Perkemuan Pada Sumpatan Kali Ini Bukan Lampat Ya Bukuli Ada Bukuli Salam Alhamdulillah Cukup Bukuli Tol sigh Lampat se Cukup Es 调